Alhamdulillah Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeyus, kepala pemungu cukai yang kaya raya. Ia berusaha melihat seperti apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab ia berbadan pendek. Ia pun berlari mendahuli orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, Sakeyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeyus segera turun dan menerima Yesus dengan suka cita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu, mulai bersungut-sungut dan berkata, Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan aku kembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini, Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab putra manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan takun melaksanakannya. Salamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Amin. 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 Terima kasih.